Assalamualaikum, Buya saya mau bertanya, apakah mendengarkan bacaan Al-Quran dari Youtube sama aja pahalanya dengan baca Al-Quran langsung? Makasih Buya sebelumnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran bisa didengar oleh telinga, bisa dibaca oleh lesan, bisa diucapkan oleh lesan, dan bisa dipandang dibaca oleh mata. Semua ada pahalanya masing-masing, kalau membaca Al-Quran dengan matanya saja, dia mendapatkan pahala. Membaca dengan matanya, lesannya diam, telinganya tidak mendengar karena lesannya diam, dia berjalan dengan matanya, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hatinya, dapat pahala. Atau dia mengucapkan dengan lesannya, matanya tidak melihat, dapat pahala. Atau dia mendengar saja, tanpa melihat, tanpa berujak mendapatkan pahala. Nah ini yang ditanyakan, dia mendengar kalimat Al-Quran yang dikumandangkan oleh rekaman, tapi aslinya kan tetap ayat Al-Quran, tidak boleh kita rendahkan. Justru kami perlu tekankan, harus kita beradab, di saat ada Al-Quran dikumandangkan, disuarakan, biarpun melalui apapun, hendaknya kita harus punya hormat, karena itu kalamullah. Tidak beda apakah Al-Quran, maka dikatakan Al-Quran itu kalamullah, qadim, dahulu. Tapi apa? Kalamullah itu adalah maktubun fisuturi, ditulis di lembaran. Mahfudun fisutur, bisa dihapal. Kita lanjutkan makru'un, kalimat Al-Quran bin ayun, bisa dibaca oleh mata, di ucapkan oleh alisan, didengar oleh teringat. Maka semua dapat pahala. Jadi, dengar Al-Quran dari Youtube mendapatkan pahala mendengar, tapi tidak dapat pahala membaca. Pahala mendengar. Kemudian, saya ingin memperdengarkan orang lagu, apa-apa Al-Quran. Anda mendapatkan pahala memperdengarkan kepada orang, bukan pahala membaca. Nanti kalau dapat pahala membaca, enak, kamu baca, butuh Al-Quran saja, dengar pahala membaca. Memperdengarkan kepada orang, karena orang yang mendengar akan dapat pahala, kita mendapatkan pahala memperdengarkan. Tapi tidak bisa disamakan kalau Anda membaca Al-Quran dengan lesan Anda, lalu mata Anda ikut membacanya, kemudian telinga Anda mendengar, beda. Cuma kalau bicara tentang dapat pahala, dapat pahala. Maka perlu kita di saat mengutar Al-Quran di Youtube, di kaset-kaset, tidaknya kita harus punya adab. Kita tingkatkan kualitas adab kita. Mungkin dari posisi duduk kita di rumba, mungkin apapun kita harus ada tanda bahasanya, sangat beda omongan manusia dengan kalau mullahi jalla jalaluh. Seperti itu.